Intro Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev Dan ia menetap antara Kadesh dan Syur Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya Dia saudaraku Maka Abi Melek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abi Melek Dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya Engkau harus mati oleh kanak perempuan yang telah kau ambil itu Sebab ia sudah bersuami Adapun Abi Melek belum menghampiri Sarah Berkatalah ia Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku Dia saudaraku Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan Iya saudaraku Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus Dan dengan tangan yang suci Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi Aku tahu juga Bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia Jadi sekarang Kembalikanlah istri orang itu Sebab dia seorang nabi Ia akan berdoa untuk engkau Maka engkau tetap hidup Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia Ketahuilah Engkau pasti mati Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau Keesokan harinya pagi-pagi Abi Melek memanggil semua hambanya Dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka Lalu sangat takutlah orang-orang itu Kemudian Abi Melek memanggil Abraham Dan berkata kepadanya Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang ku lakukan terhadap engkau Sehingga engkau mendatangkan dosa besar Atas diriku dan kerajaanku Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku Lagi kata Abi Melek kepada Abraham Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini Lalu Abraham berkata Aku berpikir Takut akan Allah tidak ada di tempat ini Tentulah Aku akan dibunuh karena istriku Lagipula ia benar-benar saudaraku Anak ayahku Hanya bukan anak ibuku Tetapi kemudian ia menjadi istriku Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku Berkatalah aku kepada istriku Tunjukkanlah kasihmu kepadaku Yakni Katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba Ia saudaraku Kemudian Abi Melek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi Hamba laki-laki dan perempuan Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya Dan Abi Melek berkata Negeriku ini terbuka untuk engkau Menetaplah di mana engkau suka Lalu katanya kepada Sarah Telah kuberikan kepada saudaramu seribu sikal perak Itulah bukti kesucianmu Bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau Maka dalam segala hal engkau dibenarkan Lalu Abraham berdoa kepada Allah Dan Allah menyembuhkan Abi Melek dan istrinya Dan budak-budaknya perempuan Sehingga mereka melahirkan anak Sebab tadinya Tuhan telah menutup Kandungan setiap perempuan di istana Abi Melek Karena Sarah, istri Abraham itu Srimintya Lefin Srimantya Lefin Masati Srimantya� Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!